Perut terasa kembung merupakan salah satu masalah yang terjadi pada pencernaan kita. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya produksi gas yang secara berlebihan, sehingga menimbulkan sensasi yang tidak nyaman di dalam perut. Karena kondisi ini bisa saja terjadi pada siapa saja, sehingga banyak sekali fakta atau mitos seputar perut kembung yang perlu diluruskan. Nah, bagaimana nih tanggapan dokter? Fakta atau mitos tentang perut kembung, apakah ini tanda penyakit yang berbahaya? Mitos ya, di satu sisi mitos. Kalau memang kembungnya itu ternyata hanya dari lambung. Tapi kita juga harus hati-hati ketika kembungnya ini tambah lama tambah kembung, kemudian ternyata ini kita tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar, maka kembung ini sebenarnya awal dari kemungkinan ada suatu sumbatan pada usus. Nah, kalau seperti itu ya tentu kita harus segera mendapatkan pertolongan dokter. Jadi, sekali lagi sejatinya kalau kita cuma kembung saja, itu memang bukan sesuatu penyakit yang berbahaya di awal. Ya, tapi kalau ini memang suatu kembung yang berlanjut, sampai pasien itu tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang angin atau kentut, maka itu ada satu keadaan yang kemungkinan terjadi sumbatan pada usus Anda. Jadi mitos ya, dengan catatan, kembung yang dirasakan tidak berlangsung lama dan berkelanjutan. Selanjutnya nih dok, fakta atau mitos, gejala awal penyakit mah adalah perut kembung. Fakta, jadi bisa saja kembung itu bahagian dari sakit mah. Ya, misalnya pasien suka kembung-kembung, begah, ya. Nah, itu sebagian besar memang kalau kembung begah, biasanya kita bilang di daerah atas suluh hati, itu berhubungan karena sakit mahnya. Jadi bisa saja itu merupakan gejala awal. Ya, kita suka begah-begah, kembung. Nah, tapi sekali lagi, ketika Anda mempunyai permasalahan tersebut, Anda bisa lah mengatasinya dengan membeli obat warung untuk sakit mah. Tapi setelah itu, apa yang Anda harus kerjakan? Ya, tentu Anda harus ke dokter kalau ini berulang-ulang terus, karena harus dipastikan lagi. Karena kembung-kembung itu belum tentu juga dari mah saja, mungkin bisa saja dari masalah di organ-organ lain di dalam tubuh kita. Oke, jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ari ya, bahwa bisa saja kembung adalah gejala awal dari penyakit di lambung kita ya, Sobat Di Divisi. Jadi, pertanyaan selanjutnya, sekarang ini kan banyak sekali teman-teman yang harus melakukan aktivitas dengan terburu-buru, berangkat kerja dengan terburu-buru, menyelesaikan pekerjaan dengan buru-buru, istirahat dengan buru-buru, bahkan makan pun harus dengan ritme yang buru-buru. Pertanyaannya nih dok, fakta atau mitos, bahwa makan dengan tempo cepat bisa sebabkan perut kembung? Fakta, jadi kalau Anda terlalu cepat makan, yaitu makanan itu tidak dikunyah dengan baik. Bisa saja dalam waktu yang tiba-tiba tersebut, membuat makanan itu langsung memenuhi lambung kita. Karena kan tadi tidak dicerna dengan baik di gigi-gigi kita, makanan ini akan sampai di lambung, dan membuat lambung kita ini kembung. Nah, bahkan tadi akhirnya ya pasien itu merasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman. Kenapa tadi ya? Begah. Dan bisa, selanjutnya bisa saja karena terlalu begah, dia akan merasa mual dan bahkan bisa jadi muntah. Tuh kan, jadi bisa saja ya perut kita terasa kembung, karena memang ritme makan kita yang terlalu cepat. Sehingga kalau mau menghindari dari perut kembung, sebaiknya kurangi ritme kecepatan makanannya ya sobat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Fakta atau mitos? Angin yang masuk ke perut melalui pori-pori kulit? Mitos ya, jadi sebenarnya begini. Ketika kita misalnya masuk angin, sejatinya itu memang ada udara yang masuk melalui rongga mulut kita. Ya, rongga mulut kita, dia masuk ke lambung kita. Jadi pada orang-orang yang kebetulan memang karena pekerjaannya, dia berada di udara terbuka, dan kondisi tersebut dia juga mungkin berbanyak bicara, sehingga ada udara yang masuk. Nah, ini akan membuat pasien tersebut merasa kembung. Atau istilahnya orang awam bilang ini masuk angin. Karena sejatinya memang dia menelan udara yang berlebihan. Dan bukan udara itu masuk melalui pori-pori. Terakhir nih dok, sebenarnya fakta atau mitos? Perut kembung ini bisa diatasi dengan kerokan? Ya, jadi saya sampaikan ini mitos. Karena apa? Karena kembung kan tadi penyebabnya macam-macam. Pada beberapa orang merasa kalau setelah kerokan, dia merasa kembungnya itu menjadi berkurang. Ya silahkan. Berarti mungkin kembungnya itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya karena perasaan dia saja gitu ya. Mungkin karena suatu stres, akhirnya merasa dia kembung. Kemudian setelah melakukan proses kerok yang istilah bilang tradisional ya. Ini memang secara medis itu tidak ada istilah pengobatan melalui kerok. Tapi beberapa orang merasa setelah kerokan itu merasa lebih nyaman. Menjadi relax. Nah mungkin unsur nyaman, relaxnya ini membuat dia menjadi lebih tenang. Sehingga kalau ini tadi dia misalnya stresnya menyebabkan asam lambungnya naik. Jadi gas lambungnya naik dengan dia relax ini maka dia akan menurut. Jadi itu bisa saja seperti itu. Jadi banyak memang orang-orang percaya bahwa dia setelah kerokan itu merasa lebih nyaman, lebih enak. Yang mungkin juga sebenarnya karena dia merasa faktor relaxnya itu. Relax itu memang sesuatu hal yang cukup baik buat seseorang gitu. Ketika orang memang mengalami sesuatu penyakit memang dia harus tenang. Ya dengan dia tenang, ya mudah-mudahan dia bisa berpikir lebih jernih dan mengendalikan dirinya. Sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang tadi berhubungan dengan stres menjadi berkurang. Demikian fakta mitos seputar perut kembung. Saya Prof. Ravar Elsam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya.